Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar Anda pemirsa kami? Senang kami kembali hadir ke hadapan Anda untuk menyampaikan teragam informasi di Jurnal KOTIM edisi weekend kali ini. Saya Muhammad Haikal akan segera menyampaikannya untuk Anda. Informasi Jurnal KOTIM akan diawali dari dunia politik. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur meminta partai politik untuk turut serta mensukseskan pemukhtahiran daftar pemilih melalui pencocokan dan penelitian, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada kader, partai, dan masyarakat akan pentingnya data yang akurat. Pemutahkiran daftar pemilih melalui pencocokan dan penelitian atau coklit di Kota Waringin Timur dilaksanakan sejak tanggal 12 Februari hingga 14 Maret. Coklit dilakukan petugas panitia pemutahkiran daftar pemilih atau pantarli dengan mendatangi rumah-rumah warga. Coklit merupakan salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan pemilihan umum agar terhimpun data-data daftar pemilih yang valid dan akurat. Dalam pelaksanaannya, coklit perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, melalui pertemuan yang dilakukan pada Kamis kemarin, KPU Kota Waringin Timur mengajak partai politik untuk turut serta terlibat dalam suksesnya pemutahkiran daftar pemilih. Ketua KPU Kota Waringin Timur, Siti Fatona Purnaningsi mengatakan, partai politik diminta memberikan pemahaman serta edukasi kepada para kader partai dan masyarakat tentang pentingnya daftar pemilih yang akurat. Dengan begitu diharapkan, timbulnya kesadaran warga dalam melayani petugas Pantarli saat melakukan pemutahkiran daftar pemilih lewat coklit di kediaman mereka. Sedang berlangsung pada saat ini ya, pemutahkiran daftar pemilih itu khususnya untuk sekarang tahapan yang sedang berjalan adalah coklit pencocokan dan penelitian yang sudah dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan nanti tanggal 14 Maret. Ini fungsinya kami informasikan kepada partai politik atau peserta pemilu untuk 2024 beserta dengan pemerintah daerah dan instasi terkait yang berhubungan dengan daftar pemilih. Harapan kami bisa membantu dalam proses pengutahiran daftar pemilih sehingga daftar pemilih nantinya lebih akurat lah, lebih yang pasti tidak ada warga Kabupaten Kota Waringin Timur yang tidak terdaftar ke dalam daftar pemilih sehingga hak pilihnya terpelihara dengan baik, terjaga dengan baik. Sejauh ini pelaksanaan coklit oleh KPU Kota Waringin Timur berjalan lancar, hanya saja masih ada warga yang enggan menerima kehadiran petugas Pantarli. Namun demikian hal itu telah ditangani melalui koordinasi dengan Ketua RT setempat. Mas Hud Badarudin, Hayat TV Dari informasi kriminal, tim jurnal KOTIM menginformasikan 9 orang pencuri buah kelapa sawit di sebuah perkebunan kecamatan Jempagahulu Kabupaten Kota Waringin Timur diringkus aparat kepolisian dan para pelaku yang membekali diri dengan senjata tajam sehingga senjata laras panjang sempat melawan saat akan ditangkap. 9 pelaku pencurian buah kelapa sawit tersebut telah diamankan di Polres Kota Waringin Timur. Para pelaku yang masih ada hubungan keluarga itu dua diantaranya adalah anak di bawah umur. Polisi juga menyita barang bukti enam senjata tajam jenis parang serta dua senjata laras panjang milik para pelaku yang masing-masing berkaliber 4,5 dan 8,5 mm. Terungkapnya kasus ini bermula saat petugas keamanan kebun melakukan patroli malam pada selasa 28 Februari. Sekitar pukul setengah dua dini hari, petugas menemukan dua mobil pikap yang salah satunya bermuatan buah sawit. Mereka juga mendapati sembilan pelaku yang sedang mencuri buah kelapa sawit. Para pelaku yang aksinya ketahuan itu justru mengancam dengan mengancumkan senjata tajam ke arah petugas serta menembakkan senjata laras panjang ke udara. Petugas keamanan langsung melaporkan kejadian tersebut ke aparat polsek setempat. Polisi dengan jumlah yang cukup banyak akhirnya dapat membekuk satu persatu para pelaku walaupun sebelumnya para pelaku sempat melakukan perlawanan. Kemudian pada saat patroli mendapati kesembilan tersangka ini sedang melakukan aktivitas pemanenan. Nah kemudian pada saat melakukan aktivitas pemanenan langsung diamankan pada saat itu melakukan perlawanan. Dan seperti yang rekan-rekan lihat sekarang, sembilan pelaku ini membawa senjata tajam. Di antaranya ada enam pucuk senjata tajam jenis parang. Kemudian ada satu pucuk senjata laras panjang merek PCP kaliber 8,5. Kemudian satu pucuk senjata laras panjang merek Predator kaliber 4,5. Jadi ketika akan diamankan mereka melakukan perlawanan. Kemudian kita lakukan penebalan sehingga kita berhasil mengamankan kesembilan pelaku untuk diproses selanjutnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku disangkakan dengan pasal 365 ayat 2 KUHB tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman tujuh tahun kurungan penjara. Masih dari formasi kriminal, aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam dilakukan oleh seorang komandan regu atau dan ruka amanan sebuah perkebunan kelapa sawit. Kepada anak buahnya dan pelaku membacok kepala dan tubuh korban menggunakan parang karena dianggap mangkir dari tugas patroli malam. Siber 46 tahun dan ruka amanan sebuah perkebunan kelapa sawit hanya bisa pasrah saat digiring petugas kepolisian Resot Kota Waringin Timur. Ia ditangkap karena telah menganiaya anak buahnya menggunakan senjata tajam berupa parang. Aksi penganiayaan itu terjadi di area sebuah perkebunan kelapa sawit di Desa Kapuk, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, pada Rabu 23 Februari sekitar pukul setengah sebelas malam. Kejadian itu bermula dari perdebatan pada obrolan grup aplikasi pesan singkat antara pelaku dan korban lantaran korban tidak melakukan patroli malam. Pelaku menuding korban mangkir, kemudian membalas tidak patroli malam karena hujan. Kesal dengan jawaban korban yang dianggap malas bekerja, pelaku kemudian mendatangi korban dengan membawa sebilah parang. Pelaku yang mendapati korban tengah berteduh di sebuah pondok bersama rekannya, langsung dianiaya dengan membacok kepala, lengan, dan kaki korban. Korban yang seketika jatuh tidak berdaya, langsung ditinggalkan pelaku. Pelaku berhasil ditangkap selang dua hari setelah kejadian. Karena balasan-balasan di grup ini mungkin si danru tersinggung, sehingga tanpa babi bu lagi langsung mendatangi si korban, langsung tusuk. Kurang lebih sebanyak empat kali ke bagian kepala bagian kiri, kemudian lengan tangan bagian kiri, lengan tangan bagian kanan, dan kaki sebelah kiri. Kemudian setelah melihat korban terjatuh, si terlapur langsung meninggalkan korban. Jadi memang murni karena sakit hati, si danru sekuriti ini atau sebagai pelaku ini dijawab oleh anggotanya di grup WhatsApp. Cuma dari pemikiran danru bahwa hujan itu bukan menjadi alasan. Tapi karena sudah terlanjur dijawab di grup tadi, sehingga si danru menjadi sakit hati. Untuk posisi pelaku dan korban ini jatuh tetap jauh? Ya, memang tidak, jadi si pelaku yang mendatangi si korban pada saat itu. Jadi tidak berada di satu tempat yang sama. Karena setelah dijawab itu, pelaku mendatangi korban lalu melakukan penusukan. Atas kejadian itu, nyawa korban masih berhasil selamat. Saat ini korban sedang menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah setempat. Sementara danru, keamanan perkembunan sawit tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Kurungan penjara selama tujuh tahun berdasarkan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan siap menanti. Pemirsa lantaran tidak diterima, digugat cerai seorang pria parubaya di Kelurahan Mentaya Hulu Kabupaten Kota Orinpur nekat menikam istrinya hingga tewas. Pelaku yang berusaha melarikan diri berhasil ditangkap dan diamuk warga hingga babak belur. Barjat, 75 tahun, hanya bisa pasrah dan meminta ampun saat dirinya menjadi sasaran luapan emosi warga yang tidak terima atas perbuatannya. Barjat nekat menghabisinya wasang istri, Isnawati, 38 tahun yang baru dinikahi sekitar satu setengah tahun lalu. Tidak berselang lama, petugas kepolisian setempat tiba di lokasi dan mengamankan pelaku dari amukan masa. Peristiwa pembunuhan itu terjadi di Kelurahan Kuala Kuwayan, Kecamatan Mentaya Hulu. Peristiwa tragis itu terjadi pada Kamis 23 Februari, sekitar pukul 10 pagi. Saat itu pelaku yang sudah pisah rumah dengan korban sejak 4 bulan terakhir mendatangi rumah salah satu warga untuk dimediasi terkait perceraian mereka. Dalam mediasi, korban tetap meminta cerai dan membuat pelaku marah. Korban yang panik lari ke dapur hingga terjatuh, kemudian disusul pelaku. Pelaku yang menemukan pisau di dinding dapur dengan gelap mata menikam tubuh korban sebanyak tujuh tusukan. Pelaku kemudian melarikan diri melalui pintu belakang rumah dan sembunyi di rawa-rawa. Pelaku yang keluar dari persembunyiannya sekitar pukul 6 sore, akhirnya ditemukan oleh warga. Si istri atau si korban menolak dan tetap mengotot untuk bercerai dengan pelaku. Akhirnya si pelaku emosi. Emosi, sempat berdiri kemudian mengejar si korban. Kemudian saksi satu dan saksi dua meminta pertolongan. Lalu si pelaku menemukan pisau di bagian dapur rumah dari saksi satu atas nama Ridwanca. Lalu langsung menusuk dengan membabi buta kepada si korban. Tujuh kali dikusuk di bagian atas dada sebelah kiri, bawah sebelah kiri, kemudian di bagian perut, dan pinggang. Sehingga dari luka-luka tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Sepelaku sempat kabur melarikan diri, kemudian ditemukan oleh warga sekitar jam 6 dan sempat juga diamankan. Dan karena mungkin warga sudah kesal, sempat juga diamuk masa waktu itu. Kemudian kita amankan, kita bawa ke rumah sakit, kita obati. Atas perbuatannya ancaman kurungan penjara selama 15 tahun menanti pelaku, polisi menjerat pelaku dengan pasal 338 KUHP, subpasal 351 ayat 3 KUHP, tentang menghilangkan nyawa orang lain dengan pembunuhan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Bupati Halikinur menyampaikan 3 rancangan peraturan daerah atau rapenda kepada Dewan Perwakian Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur pada Senin 27 Februari lalu. Penyampaian 3 buah rancangan peraturan daerah pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Timur oleh Bupati Halikinur berlangsung pada rapat paripurna ke-2 masa persidangan 1 tahun sidang 2023 DPRD KOTIM. Ada pun tiga raperda tersebut adalah raperda tentang pajak dan retribusi daerah, raperda tentang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, dan raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada perseroan terbatas Habaring Hurung Sampit Kalteng. Menurut Halikinur, perlu diatur dalam hal pengelolaan keuangan dengan memberikan kewenangan pemungutan dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Halikinur mengungkapkan, saat ini regulasi dalam upaya penanggulangan kebakaran, yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur No. 7 tahun 2003 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Namun dalam perkembangannya, peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan pembaharuan. Berdasarkan Pasal 21 Ayat 5, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah menyebutkan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dalam peraturan daerah. Oleh karena itu, penyertaan modal Pemkap Kotim pada perseroan terbatas Habaring Hurung Sampit perlu diatur dalam peraturan daerah. Politisi Partai Demokrat Linda menempati posisi sebagai Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Waringin Timur menggantikan alam arhum Anang Kavilius pada Senin 20 Februari yang lalu. Ketua DPRD Kota Waringin Timur ini mengatakan posisi alam arhum Anang Kavilius yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Waringin Timur sempat kosong lantaran menunggu waktu pengusulan pergantian anggota dari fraksi Demokrat sebagai partai politiknya. Posisi itu akhirnya sudah diisi setelah beberapa tahapan dilakukan sesuai prosedur dan aturan tata tertib DPRD KOTIM hingga kini posisi itu digantikan oleh Linda, tanda Serini Anderson. Posisi baru tersebut ungkap Rini didasarkan atas usulan praksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk pergantian anggota praksi. Sementara untuk anggota komisi, minimal masa jabatannya sudah berjalan satu tahun di komisi. Dengan posisi baru sebagai Wakil Ketua Komisi 1 yang sudah terisi agar yang bersangkutan bisa langsung menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tugas barunya serta dapat bersinergi dengan rekan-rekan khususnya di Komisi 1, tegasnya. Menurut Rini, untuk mekanisme pemilihan pergantian ini tergantung dari praksi masing-masing untuk mengusulkan. Asalkan memenuhi persyaratan, maka unsur pimpinan DPRD akan menyetujuinya dan siap melakukan pelantikan. Pergantian anggota ini berbeda dengan pergantian antarwaktu atau PAW, karena kalau PAW itu, yang belum menjadi anggota dewan diangkat jadi anggota dewan untuk menggantikan yang kemudian dilantik. Sementara pergantian anggota praksi ini tidak ada pelantikan karena yang bersangkutan sudah menjadi anggota dewan. Masyarakat daerah pemilihan atau DAPIL 1 khususnya di Kecamatan Mentau Baru Ketapang mengeluhkan masih minimnya penerangan jalan umum atau PCU. Harapan warga tersebut disampaikan langsung wakil rakyat dari DAPIL 1 Mentau Baru Ketapang, Rizkon Pabiansah. Pada rapat paripurna penyampaian hasil reses perseorangan DPRD Kota Waringin Timur yang dilaksanakan pada 13 sampai dengan 17 Februari 2023. Rizkon mengatakan hasil kunjungan reses lapangan DAPIL 1 menerima keluhan masyarakat tentang penerangan jalan umum atau PJU Senin 20 Februari 2023. Seperti PJU di Jalan Pemuda Sampit hingga kini belum dihidupkan, padahal lampunya sudah ada sebagian. Kondisi ini membuat sepanjang jalan tersebut gelap saat malam yang dikhawatirkan rawan akan tindak kejahatan. Untuk itu, Tegas Rizkon penting bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan sarana penerangan jalan umum yang merupakan usulan masyarakat agar tindak kriminalitas dapat ditekan seminimal mungkin. Pemirsa berdasarkan hasil reses para wakil rakyat daerah pemilihan 2 yang meliputi kecamatan Bahamang dan Seranau mengharapkan adanya pemerataan pembangunan. Seluruh paparan hasil reses DAPIL 2 tersebut disampaikan oleh Dadang Siswanto pada rapat paripurna 1 di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Waringin Timur Senin 20 Februari 2023. Selama reses tersebut, pihaknya berjumpa dengan masyarakat di daerah masing-masing seraya berharap kepada pemerintahan Harati, yakni adalah pemerataan pembangunan. Menurut Dadang, secara umum yang disampaikan bahwa pemerintahan Harati dilaksanakan dan dianalogikan sebagai batang pohon yang besar. Batangnya tempat masyarakat bersandar, daunnya yang rindang untuk berlindung dan buahnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kotim. Dadang berharap, hasil reses ini dapat menjadi acuan pembangunan yang akan datang. Masa reses tahun anggaran 2023 pada daerah DAPIL 2 dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan, yaitu pertemuan bersama unsur pemerintah desa, tokoh agama, masyarakat, adat, tokoh pemuda, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan. Nur Mansa, Hayat TV Masih sebutan informasi panggung Parlemen Pemirsa Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah DPRD Kota Oringen Timur Daerah Pemilihan DAPIL 5 menyampaikan hasil reses yang telah dilakukan sejak tanggal 13 Februari hingga 17 Februari tahun ini. Wakil rakyat dari DAPIL 5, Juliansah, membacakan hasil reses yang mayoritas merupakan usulan pembangunan infrastruktur pendidikan. Hasil reses di Kelurahan Kuala Kuwayan, Kecamatan Mentaya Hulu, beberapa di antaranya pembangunan pagar SMP1 Kuala Kuwayan, rehabilitas ruang kelas SDN 5 Kuala Kuwayan, tandasnya Senin 20 Februari 2023. Juliansah menyampaikan usulan desa Tanjung Jareangau, Kecamatan Mentaya Hulu, meliputi pembangunan rumah dinas guru SMPN 4, pembangunan pagar SDN 1 Tanjung Jareangau, pembuatan sumur bor untuk SMPN 4, untuk desa Pantap, Kecamatan Mentaya Hulu, perlu pembangunan rumah dinas guru SDN 1 Desa Pantap. Untuk itu, tegas Juliansah, usulan-usulan maupun masukan hasil reses anggota DPR Dekotim Dapil 5, Kecamatan Parenggean, Tualan Hulu, Mentaya Hulu, Bukit Sentuai, Antang Kalang, dan Telaga Antang, yang terangkum dalam laporan hasil reses ini, kiranya menjadi skala prioritas dan dapat ditindak lanjuti dan dimasukkan dalam program pada masing-masing satuan kerja terkait. Dulu, tipi di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lagi priben, punya tipi gambar nggak bisa ditonton. Bro, sampai ganti tipi, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat, tetap baik, bro. Mari sekarang, sejak Inyong pake tipi digital, di rumah Inyong jadi rambut terus. Gambar TV nggak semutan, suara cernih. Celing, pasangnya gampang, nggak pake ribet. Ayo pake tipi digital, ajak lalen. Pasti, celing. Ke gambarnya, jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya. Ganti dong ke digital. Di-gital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hei, gimana? Bagus, kan? Gambarnya, jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk, nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UAF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB-T2. DVB-T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto-scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dan sejenak kita bergeser ke Kabupaten Kota Waringin Barat. Pemirsa penutup dari rangkaian acara peringatan hari ulang tahun kedatangan transmigrasi ke-40, Pemerintah Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada diberiakan oleh Pegelaran Kesenian Jaranan Turunggo Mudo Pangkalan Tiga. Beberapa tarian kesenian jaranan ditampilkan untuk menghibur masyarakat setempat. Dalam rangka memberiakan peringatan hari ulang tahun kedatangan transmigrasi yang ke-40, Pemerintah Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Panitia menyelenggarakan beberapa event, di antaranya bazar dan juga turnamen volleyball putra dan putri Turunggo Cup Pangkalan Tiga. Kegiatan turnamen yang bertempat di lapangan volleyball Pangkalan Tiga dilaksanakan selama 22 hari, dari tanggal 5 sampai 27 Februari 2023. Diikuti 44 tim yang terdiri atas 16 tim putri dan 28 tim putra berasal dari tim-tim volley yang ada di Kota Waringin Barat. Banyaknya atlet atau pemain yang didatangkan dari luar daerah, bahkan atlet Pro Liga berhasil menarik antusias ribuan penonton dari beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah. Sebagai acara penutup dari rangkaian acara peringatan hari ulang tahun kedatangan transmigrasi ke-40, Desa Pangkalan Tiga, dimeriahkan oleh pagelaran kesenian jaranan Turunggo Mudo Pangkalan Tiga. Beberapa tarian jaranan ditampilkan untuk menghibur masyarakat. Antusias masyarakat untuk menyaksikan penampilan grup kesenian ini sangat tinggi. Penampilan tari topeng irang dan gedruk yang dipertontonkan grup kesenian Turunggo Mudo Pangkalan Tiga pada ribuan penonton. Pagelaran seni jaranan dimulai sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hingga tengah malam di halaman kantor Desa Pangkalan Tiga. Kepala Desa Pangkalan Tiga, Su Yamto mengatakan dengan adanya peringatan hut kedatangan transmigrasi ke-40 selama 22 hari dapat membangkitkan perekonomian masyarakat sebab di tempat yang sama, ribuan penonton turnamen yang datang dari berbagai daerah berbelanja di bazar UMKM. Dalam rangka peringatan dari ulang tahun kedatangan transmigrasi Desa Pangkalan ke-40 di tahun 2023 ini, beberapa event yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara. Salah satunya yaitu adalah Turunggokab ya, Turunggokab diisi dengan pertandingan bola poli ya, pertandingan bola poli putra maupun putri. Adanya event dan pertandingan ini, maka warga masyarakat Kota Waringin Barat dari beberapa penjuru yang dari selatan, dari utara, semua adalah ngumpul, jadi satu adalah di Desa Pangkalan Tiga. Maka dengan adanya masyarakat yang ngumpul itu minimal beliau adalah bawa uang. Telah bawa uang adalah dijajankan di Desa Pangkalan Tiga. Akhirnya, perekonomian yang ada di Pangkalan Tiga adalah berjalan dan akan lebih meningkat. Kalau kita berbandingan dengan tahun kemarin, karena tahun kemarin adalah masih pandemi COVID-19. Memang kami laksanakan tahun kemarin, tapi kami sangat terbatas. Kami sangat terbatas pada waktu. Maka dengan adanya sekarang pandemi COVID-19 sudah hinggang dari Kota Waringin Barat, maka kami buka lebar-lebar supaya ekonomi di Desa Pangkalan Tiga adalah benar-benar bisa bangkit. Acara puncak resepsi peringatan HUD kedatangan transmigrasi ke-40 di Desa Pangkalan Tiga. Dilakukan pemotongan tumpeng oleh Kepala Desa Pangkalan Tiga, kemudian diserahkan kepada camat Pangkalan Lada. Kegiatan perayaan ini juga sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT dan berharap kondisi perekonomian masyarakat Pangkalan Tiga, kecamatan Pangkalan Lada, serta seluruh masyarakat Kota Waringin Barat lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan selesai sudah tugas kami menyampaikan ragam informasi di Jurnal KOTIM kepada Anda semuanya. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas di Jurnal KOTIM Hayat TV menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!